Renungan seiman ditulis oleh pendeta dokter Jonatan Kuntaraf dan dokter Kathleen Kuntaraf. Judulnya adalah sabat hari ke-7. Saya akan bacakan ayat inti yang terdapat dalam keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Tuhan telah memerintahkan agar kita ingat dan kuduskanlah hari sabat, supaya kita jangan melupakannya. Namun banyak pandangan yang mengatakan bahwa yang penting kita ingat satu hari saja dalam satu minggu dan harinya tergantung kepada kita masing-masing. Namun Alkitab secara jelas mengatakan bahwa hari sabat ialah hari ke-7. Nah pertanyaannya, kapankah hari pertama itu? Kalau kita mulai dengan menghitung dari Senin sebagai hari pertama, maka jelaslah hari minggu adalah hari yang ke-7. Akan tetapi bila kita menghitung dari minggu sebagai hari yang pertama, maka jelaslah hari sabat adalah hari ke-7. Jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dari mana kita mulai hitung sebagai hari pertama agar kita dapat melihat bahwa hari sabat yang dimaksudkan adalah hari yang ke-7. Ada beberapa poin yang akan saya perlihatkan untuk kita lihat. Yang pertama, melihat kepada kalender. Hari yang paling ujung kiri adalah berwarna merah dan itu adalah hari minggu. Dimana berarti hari minggu adalah hari pertama dan hari sabtu adalah hari ke-7. Nah yang kedua, kita lihat kata dari dalam bahasa Indonesia. Kita mengetahui bahwa kata dari dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Misalnya, hari minggu disebut ahad berasal dari kata wahid yang berarti satu. Senin berasal dari kata isnin yang berarti dua dan seterusnya. Sehingga hari sabtu adalah hari ke-7. Yang ketiga, kita lihat di kamus bahasa Inggris misalnya Webster. Sering disebutkan minggu adalah Sunday, the first day of the week. Jadi kalau minggu dinyatakan hari pertama dalam suatu minggu, tidak heran sabat disebut as the seventh day of the week. Yaitu Saturday atau hari Sabtu. Nah yang keempat, dengan membandingkan beberapa terjemahan Alkitab. Misalnya, untuk Matius 28 ayat 1. Pada hari pertama dalam minggu itu. Untuk New English Bible atau Today's English Version. Langsung ditulis on Sunday morning. Yaitu pada hari minggu pagi. Artinya hari minggu adalah hari pertama di dalam minggu. Yang kelima, kita lihat Alkitab Bahasa Malaysia. Untuk ayat keluaran 20 ayat 8 disebutkan. Perhatikan hari Sabtu dan kuduskan hari itu. Jadi sabat sudah langsung diterjemahkan hari Sabtu. Nah yang keenam, sedikitnya ada 105 bahasa di dunia ini yang menyebutkan hari Sabtu yang berhubungan dengan hari Sabat. Misalnya dalam bahasa Spanyol, Portugis, atau Tagalog menyebutkan Sabtu dengan kata Sabado. Bahasa lain menyebutkan Sabato, Sabaton, sedangkan bahasa Indonesia menyebutnya Sabtu. Nah yang ketujuh, orang Yahudi sejak zaman dahulu mempunyai lingkaran minggu yang tidak berubah. Jadi hari ketujuh sampai sekarang adalah hari Sabat. Kalau begitu, bukankah kita patut menyucikan hari Sabat? Atau hari Sabtu sebagai hari persekutuan dengan Tuhan dalam perbaktian. Dan pada saat yang sama adalah hari persekutuan satu dengan yang lain. Tuhan berikan hari Sabat untuk manusia. Artinya kita akan mendapatkan berkatnya bila kita menurut perintahnya. Semoga kita dapat menikmati berkat hari Sabat itu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.